Oke, kita jumpa lagi ya dalam mata kuliah Customer Relationship Management. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang ada di paket stream atau concentration, artinya mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang akan kamu jadikan landasan untuk pembuatan skripsi atau penelitian kalian. Jadi kalau kalian mengambil mata kuliah stream atau konsentrasi, bayangkanlah bahwa itulah skripsi yang akan kalian ambil, walaupun nanti kamu bisa ada pilihan yang lain. Sebelumnya, kita masuk dulu ke tujuan pembelajaran ya. Jadi kita di sini pada pertemuan kali ini akan mengetahui lingkungan mata kuliah Customer Relationship Management. Kemudian sistem pembelajarannya, mulai dari modul pembelajaran, komponen penilaian, skor penilaian, sumber materi ajar, dan lain-lain. Nah ini agenda kita, mulai nanti dari perkenalan dosen dan mata kuliah, sumber belajarnya, bagaimana penilaian dan aturan perkuliahan, kemudian evaluasi skornya, sampai ke course introduction-nya ya. Oke, ini saya perkenalkan dulu ya. Sebagian apa, sudah ada yang pernah ketemu sama saya? Sudah, Pak. Sebagian besar sudah ya, karena sudah ketemu mungkin di semester yang lalu-lalu. Bapak, adik-adik sedikit. Bapak, sekarang di Fakultas Computer Science, Program Studi Sistem Informasi. Saya juga banyak aktif di Journal Conference, baik editor, viewer, dan lain sebagainya. Kemudian Bapak juga course coordinator untuk SCI, KMS, CRM. Bapak juga mentor di sejumlah tempat ya. Kemudian consultant juga untuk akademik, penelitian, dan community service. Juga coordinator untuk grup. Nah, mata kuliah kita masuk ke grup yang namanya Enterprise System Group. Jadi, kalian nanti penelitiannya akan ada kaitannya dengan Enterprise System ya. Ini mata kuliah, mata kuliah, sebagian yang saya ampu ya. Kalian masuk ke bagian Enterprise System. Ada CRM, ada SCM, ada juga KMS, ada HCM ya. Kemudian ada business process, dan lain-lain. Untuk rencana studi, itu ada 16 minggu ya. 16 minggu, itu kita bagi menjadi dua kuadran seperti ini. Jadi, nanti ada interjection itu hari ini. Kemudian ada basic concept CRM, kemudian customer service sales profile, customer relationship. Nah, kemungkinan pada pertemuan keempat ada quiz nanti ya, setelah customer relationship ini. Lanjut lagi, kita ke planning and implementing CRM project, developing, managing, and using customer data databases. Nah, jadi ada hubungannya dengan database juga ya. Kalian sudah pernah ambil database kan. Kemudian, managing and sharing customer data. Kemudian, bulan kedua, atau nanti bulan ke, kalau ini bulan Oktober, berarti November, Desember, itu sudah Desember awal barangkali, sudah masuk ke main exam ya. Kemudian lanjut lagi ke tools for capturing customer information. Kemudian ada e-commerce. Walaupun kita punya mata kuliah tersendiri e-commerce, itu juga bagian dari enterprise ya. Kemudian baru IT post, CRM, Salesforce automation, marketing automation, kemudian service automation. Nah, nanti pada pertemuan ke-15, itu sekitar mungkin akhir Desember atau awal Januari, ada presentation. Sama seperti yang mata kuliah lalu ya, jadi kalian berkelompok akan memaparkan ke projek kelompok kalian. Lanjut, baru ada final exam pada pertemuan terakhir. Sampai di sini ada pertanyaan? M. Zaki, coba diaktifkan videonya, Dela. Rizka. Coba bapak tanya Rizka. E-commerce ada pada pertemuan keberapa ya, Rizka? Rizka Aprilia. Maaf, maaf, aku lagi jalan pak. Ya, walaupun jalan, diaktifkan. Coba, saya bapak tanya, Rizka Aprilia, e-commerce itu ada pada pertemuan keberapa? Belum tahu pak. Nah, karena kamu tidak memperhatikan ya, jadi pertemuan online itu juga sama seperti pertemuan kuliah. Bukan berarti kamu bisa kesana-kesana, bukan, tetap kamu ikuti. Coba Rati Dewi Putri, ada? Ada, Rati. Coba bapak tanya, e-commerce pada pertemuan keberapa? Enam. Bukan. Ini lagi bapak share loh, ini lagi bapak share ini. Coba, M. Juanda. M. Juanda ada? Ada, pak. E-commerce pada pertemuan keberapa? Ke sepuluh. Ke sepuluh, betul. Jadi tolong diperhatikan ya, jadi kamu tidak mau bazir ya, bukannya hanya ikut-ikut aja. Kita itu setiap kali ada momen, usahakan kita ambil manfaatnya, gitu ya. Optimalkan manfaatnya, kurangi modoratnya, gitu ya. Jadi kalau kalian ambil, ambil yang bisa. Apalagi mata kuliah, ini mata kuliah skripsi kalian, gitu ya. Jadi salah satu kemungkinan skripsi kalian ya dari sini, ya. Ya, kenapa Dela? Dela, raise hand ya. Oke, lanjut ya. Kemudian kita lagi, ini ada sejumlah learning media and sources yang perlu kamu tahu. Yang utama itu adalah Moodle ya. Moodle nanti menggunakan alamat elearning.binadharma.ac.id. Kemudian Bapak juga lengkapi dengan blog. Itu ada di Bina Dharma maupun di blog pribadi saya. Kemudian ada grup communication kita, itu adalah WhatsApp. Sudah Bapak share di elearning. Dan juga nanti ada, untuk presentation itu nanti dikumpulkan di Facebook. Oke, lanjut lagi, kita ke assessment komponen, ada 4. Ada class activity berupa quiz dan presence, itu bobotnya 15%. Ini biasanya diambil pada bulan pertama. Lanjut, meet exam berupa meet test, bobotnya 20%. Itu pada bulan kedua. Kemudian report, itu berhubungan dengan tugas-tugas harian dan presentation, final presentation, ya. Itu bobotnya 20%. Yang terakhir, pada pertama terakhir, itu final exam, ada final test, bobotnya 40%. Nah, coba saya mau tahu sekarang, ya. Erlangga, mana Erlangga? Erlangga ada? Ada, Pak. Diaktifkan videonya Erlangga. Erlangga, coba, bobot untuk meet exam berapa? Apa? Bobot untuk meet exam. Tidak memperhatikan, ya. M Zaki? M Zaki? Halo M Zaki? Bobot untuk meet exam berapa? 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 Nah, ini juga ya, tidak memperhatikan. Coba, M Abdul Hafiz Ramadhan. Ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Bobot dari meet test berapa? 20%, Pak. Oke, 20%, ya. Jadi, misalnya kamu mendapatkan nilai 70, dikali 20%, artinya tabungan kalian ada 14 poin. Kira-kira seperti itu, ya. Oke, kita lanjut lagi. Setelah ada assessment komponen ini, ada 4, ya. Kemudian, juga di-compare dengan course rule. Course rule itu maksudnya adalah aturan-aturan perkuliahan. Jadi, skor tadi bisa sedikit ditambahi atau sedikit dikurangi. Apabila, bisa kita tambahin misalnya kalau ada, kalian bagus performance-nya. Tapi, sebaliknya, bisa juga sedikit dikurangi kalau kalian melakukan pelanggaran-pelanggaran. Yang pertama, misalnya, di sini sudah bapak dari awal, misalnya sudah registered in KRS, ya. Jadi, sudah di-check di awal, hanya yang ada register di KRS saja yang bisa join. Yang kedua, kehadirannya 80%, baik offline maupun online. Jadi, digabung, itu di-check 80%. Kemudian, disiplin 15 menit late. Dari kita announce jadwal meeting-nya, ya. Kemudian, tidak boleh ada kecurangan, ikuti aturan akademik, dan sesuai dengan jadwal yang ada. Nah, untuk jadwal kita memang relatif tentatif karena memang menyesuaikan dengan kondisi saat ini, ya. Kemudian, seluruh skor digabung, yang tadi 4 komponen ditambah rule, baru didapat rentangnya. Kalau nilainya 0-39, berarti poinnya E, bobotnya 0. Kalau dapat 40-54, itu berarti nilainya D, bobotnya 1. 55-69 itu C, bobotnya 2. 70-84, itu nilainya B, bobotnya 3. 85-100, nilainya A, bobotnya 4. karena kita IPK-nya nanti maksimal 4. Nah, coba, Bapak, mau tanya ke Madarina. Ada Madarina? Ada Madarina? Ada, Bapak. Untuk lulus nilainya 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 berapa? 70, Bapak. Salah. 70 lulus, tapi bukan minimal. Berapa Madarina? 55-69 itu. Boleh. Jadi, nilai minimal untuk lulus ada 55. Aku namu, ya. 55 itu dari 4 komponen yang ada tadi, ya. Quiz, Meet, Report, sama Final Exam. Oke, ya. Bisa dimengerti, berarti sampai di sini, ya. Oke, kita lanjut lagi. Dela? Mana Dela? Diaktifkan Dela videonya, Dela, ya. Kamu, walaupun... Oh, iya, satu lagi. Pakaian, ya. Pakaian itu tetap pakaian berkerah. Ya, walaupun kamu online di rumah, tetap pakaian berkerah. Ya, tidak boleh kaos oblong, ya. Ya, soal masih di mobil, misalnya masih di kamar, silakan aja, ya. Jangan rebahan, ya. Tiduran, tidak boleh rebahan tidur-tiduran, tidak boleh, ya. Oke, ya lanjut lagi. Baru kita masuk ke konsep dasar CRM, ya. Kita sudah tahu CRM itu kepanjangannya adalah Customer Relationship Management atau pengelolaan hubungan dengan pelanggan, ya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah Improve Relationship Management with Customers and Supply Chain Paters. Jadi, dia ada dua sisi, ya. Ada sisi sebelah hulu dan sebelah hilir. Kalau sebelah hulunya, tadinya memang dia lebih ke customer. Tapi sekarang tidak cukup dengan customer aja, tapi dia juga menjalankan hubungan dengan supply chain partner. Nah, hubungan dengan supply chain partner itu kira-kira ada pada sisi hulunya, ya. Sedangkan pada sisi hilirnya adalah customer. Walaupun nanti sebagian besar itu akan didominasi oleh manajemen relationship dengan customer-nya, ya. Kemudian, CRM itu juga business strategy, katanya, ya. Jadi, strategi business to learn more about customers' need. Nah, jadinya kita pelajari itu adalah apa? Kebutuhan dari pelanggan. Supaya bisnis kita jalan, kita harus memenuhi kebutuhan pelanggan tadi, ya. Apalagi zaman sekarang sudah sangat jauh berbeda dengan era-era terlebih terlebih dulu, ya. Kalau dulu produk apa aja yang di... Produk layanan apa yang diproduksi laku terjual. Kalau sekarang dengan membanjirnya produsen itu, para perusahaan, ya, itu sangat concern dengan customer need. Yang kedua juga apa? Behaviornya. Pelajari pelanggan itu, ya. To develop stronger relationship with them. Jadi, kalau dulu mungkin pakai apa? Grosur, kira-kira, ya. Pakai iklan di TV. Sekarang tidak cukup lagi, itu saja. Tapi ditambahin. Misalnya kalau sekarang ada apa? Social media, ya. Bahkan yang lebih ekstrim lagi apa? Langsung ke pelanggan personal. Kita sediakan WhatsApp yang dapat melayani hubungan dengan customer kita. Manfaatnya apa manfaatnya? Increase customer satisfaction. Jadi, kalau kita bisa menjadikan hubungan baik sehingga pelanggan customer itu akan terpuasan. Sehingga kalau dia puas dengan layanan produk dan nyasa kita, dia akan kembali lagi, ya. Cross-selling product efficiently. Nah, kalau kita tahu tadi perilaku dan kebutuhan customer, kita bisa menawarkan, ya, produk-produk selain yang dia beli saat itu. Nah, gitu ya. Contohnya kalau kita belanja di supermarket, nanti kasirnya menawarkan. Pak, bisa nggak sekalian isi pulsa, misalnya, ya. Kata, oh, ini lagi ada promo ini. Jadi, cross-selling product, gitu ya. Yang ketiga, making call center more efficient. Nah, ini CRM juga melayannya seperti ini. Apalagi kalau anak-anak IT, dia sudah mulai di-op, apa, di coding, ya. Di-op track, istilahnya itu. Jadi, WA itu bisa melayani untuk general problem, gitu ya. Jadi, coba kalau kita masuk ke bisnis WA, ya, dari suatu perusahaan, nanti dia ada pilihan menunya, ya. Nah, itu nanti membuat making call center jadi efisien juga seperti itu, ya. Jadi, efektif, ya, hubungan dengan pelanggan, ya. Simplifying marketing and sales process. Kalau dulu prosedurnya lama sekali, ya. Ada pengajuan, buat apalagi banner barangkali, ya. Kemudian harus izin sana, izin sini, baru kirim team force-nya. Itu butuh waktu berbulan-bulan. Kalau sekarang, begitu kontennya ready, bisa lakukan di-share, ya. Melalui social media dan channel-channel lainnya. Kemudian, dengan adanya CRM, kita juga, apa, discovery new customers. Nah, itu juga sering, ya. Kita mendapatkan pelanggan baru, itu pelanggannya sendiri yang datang. Kalau kita, apa, memiliki, apa, reputasi yang baik, ya. Nanti ada juga istilah word of mouth, ya. Berpower dari mulut ke mulut, kalau bahasa kita. Oke. Kemudian, ada juga critical operation components for CRM, ya. Misalnya, personalization services. Trend sekarang, orang tidak lagi dilayani untuk general. Orang mau dilayani untuk dia sendiri, gitu, ya. Makanya ada personalization services, ya, gitu. Secure service to and for security rules. Nah, juga dalam memberikan layanan tadi, kita harus jaga keamanan customer kita, terutama dari data, ya, dan privacy mereka. Publishing service to document location and meaning of business content. Nah, ini juga, ya. Publishing service to document location. Barangkali, customer pada lokasi tertentu, itu membutuhkan apa? Konten bisnis yang berbeda. Nah, barangkali seperti itu, ya. Jadi, kita juga melayani customer berdasarkan lokasinya mereka, ya. Access service to help business find and access portal content. Nah, itu juga boleh. Kita membantu mereka, apa? Menuju portal yang kita buat. Jadi, website tetap penting, ya. Nah, tetapi bagaimana tim, force kita yang membantu mereka untuk menemukan portal konten kita, ya. Dan masih juga kita memberikan subscription service, ya. Jadi, melalui email. Jadi, walaupun juga ada social media, tetap tim CRM itu memberikan email-email program-program atau promo-promo, ya. Bahkan untuk ke kantor-kantor pakai fax, ya. Atau media-media lainnya. Kemudian, juga capture very large volume of data and transformative analysis format to support enterprise what analytic environment. Big data juga sudah mulai, masuk sekarang, ya. Jadi, ada banyak sekali software dan analis itu sudah memanfaatkan big data. Process and deploy quickly the intelligence from analytic environment. Juga ada software-software dan teknik terkait business intelligence. Itu adalah mata kuliah tersebut sendiri, ya. Secara umum, kalau dibayangkan, seperti ini, ya. Jadi, customer itu bisa berkomunikasi dengan kita yang konvensional, barangkali call melalui telepon, ya. Kemudian, dia akan masuk ke call center. Kemudian, baru akan direkam di corporate database, ya. Atau, customer bisa menghubungi kita melalui apa? Sekarang, web-based portal. Semuanya tetap masuk ke corporate database, ya. Di sini, berisi customer information. Sehingga nanti pihak, bisa juga nanti kita menghubungkannya dengan supply chain partner. Oke. Jadi, ini lingkupnya, ya. Jadi, kita menghubungi, menghubung kita menjalin relationship atau communication itu tidak hanya dengan customer, tapi juga dengan supply chain partner. Biasanya, kalau customer itu bisa langsung telepon, call. Kalau sekarang, mungkin ditambahkan dengan WhatsApp, ya. Messenger, dan lain-lain. Atau juga social media dan web-based. Tapi, kalau supply chain cenderung lebih formal, ya. Bisa dia telepon langsung, juga kita bisa juga memberikan akses dia ke database kita. Segera seperti itu, ya. Oke. Jadi, Anda sekarang sudah tahu, ya. CRM itu adalah suatu bidang yang meliputi study terkait dengan customer, crisis dan licensif, sampai ke communication. Kemudian, juga sangat penting untuk dipelajari, ya. Karena dia terkait dengan human character, needs, dan business interest. Nah, ini untuk homework-nya. Nanti, Bapak jelaskan di grup WAG kita, ya. Anda diminta membuat grup. Kemudian, dan seterusnya, ini. Assignment-nya. Ini juga, Nanti, Bapak share di e-learning kita. Ini reference yang terpakai untuk pertemuan pertama, ya. Ini juga sebagian ini available, ya. Untuk di-googling di Google. Dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Ada pertanyaan sampai di sini. Halo? Riyasa Fitri? Giska? Giska mana? Giska orangnya? Diaktifkan, ya, videonya. Jelas, Giska? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukup buat sampai di sini. Nanti, arahan selanjutnya ada di grup post-up kita, ya. Jangan lupa, setiap minggu itu ada Assignment dan forum di e-learning. Itu juga perlu diisi. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Jumpa lagi pada pertemuan mendatang. Selamat sehat, ya. Tetap semangat belajarnya. Segera disusun proposal-nya, ya. Mudah-mudahan nanti sebagian dari kalian akan menyusup proposal penelitian terkait dengan CRM, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.